Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton livery tim Repsol Honda di MotoGP 2024 bocor warna Repsol Honda MotoGP tidak orange lagi corak HRC merah biru putih lebih dominan musim baru dengan livery baru Repsol Honda adalah tim pabrikan yang jarang merubah warna dasar secara radikal akankah RC213V2004 lebih dominan warna HRC dengan tiga warna merah biru atau putih kemungkinan menurunnya presentasi Repsol Honda setelah 30 tahun bersama Honda tim Repsol Honda berencana melakukan presentasi tim pada pertengahan Februari namun tampaknya rumor menyebutkan bahwa warna motornya bergerak ke arah yang membuat kehatian warna khas Repsol Honda kurang menonjol tahun ini sepertinya Repsol sudah lama menjadi wajah motor RCV sebagai sponsor utama akan tampil lebih kecil raksasa minyak Spanyol Repsol dan Honda memulai hubungan mereka pada MotoGP tahun 95 Repsol Honda telah menjadi bagian integral dari MotoGP dan tahun ini menandai peringatan 30 tahun hubungan mereka namun tahun ini menandai ulang tahunnya yang ke-30 Honda memutuskan untuk membuat warna korporatnya lebih terlihat dan kehadiran Repsol akan lebih kecil kontrak antara Honda dan Repsol saat ini berlaku hingga akhir tahun 2024 kontrak tersebut menyebutkan kelanjutan pembalap Spanyol Mar Marques namun Marques akan meninggalkan Honda pada air tahun 2023 hal ini memungkinkan Repsol untuk menegosiasi ulang situasi keuangannya dan Honda saat ini menilai kontribusi sponsor tidak sepenting menjadi paling menonjol pada livery pada motor 2024 selain itu Honda telah berupaya memperkuat citra merek dan warna korporatnya merah biru putih selama bertahun-tahun salah satu tujuan prioritas jangka menengahnya adalah membuat mesin tim pabrikan yang bersaing di berbagai kategori menggunakan warna tersebut pergerakan ini sudah berlangsung di WSBK, Rally Dakar, dan Motocross keputusan Honda dianggap tidak menguntungkan Repsol faktanya dengan waktu kurang dari 3 minggu hingga dimulainya pengujian pramusim pada bulan Februari mereka belum mencapai kesempatan mengenai desain warna akhir mobil tersebut Repsol Honda merencahkan presentasi 2004 pada tanggal 13 Februari menarik menanti warna apa yang akan diungkap Honda pada motor tahun ini Terima kasih telah menonton!